Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi disini dengan channel saya robbilamin sekarang saya membuat atau merakit sebuah alat untuk charger aki otomatis apa saja otomatisnya yaitu jika dia sudah full dia auto cut off ya ini kayak kerja seperti kayak ada motor ini saya pakai Aki Pro juga ya kemudian Hai coba lihat ini ya ini nanti untuk ke aki ini nanti untuk ke Ampli Wallet ya Oke ini untuk ke aki ini ke Ampli Wallet mengapa saya bikin begini jadi kalau kita tidak bikin seperti ini nanti pengacasan nya tidak akan stabil pengacasan tidak akan stabil bisa jadi kalau tidak charger yang rusak amplinya yang rusak Bagaimana cara kerjanya yaitu coba lihat di sini ya di sini ada relay ya ada relay Oke di sini ada relay jadi cara kerjanya akinya dipasang nanti di sini dipasang di sini ya akinya dipasang ke sini ini positifnya ini negatif kemudian ini nanti positif ke Ampli ini ke negatif ke Ampli jadi pas ini dicolok maksudnya Hai dalam keadaan lampu listrik hidup ya dalam keadaan listrik hidup contohnya seperti ini ini kan contohnya hidup ini kan listrik seperti ini ya coba lihat kipasnya menyala ya dia akan memutus ke aki Hai dia akan memutus aki di sini di relay ya dia akan memutus di relay jadi tegangan aki tidak sampai ke Ampli itulah tegangan aki tidak sampai ke Ampli di saat listrik on di saat listrik hidup tegangan aki atau atau charger nya pun tidak sampai ke aki jadi pengacasan nya pun akan normal tidak ada gangguan tanpa ada hubungan ke Ampli di saat listrik hidup kalau contohnya listrik mati ya contohnya gini saya cabut nah dia akan terhubung menghubungkannya lagi jadi Ampli menggunakan baterai lagi ya oke Hai sebagai contoh kita saya perlihatkan dulu ya saya pakai Oh ini saja ya berasa pakai pakai mode-mode buzir saja ya baik kelihatan oke tunggu sabar bos saya akan perlihatkan ya saya pasang tripod dulu di sini saya hanya memutus di sini saya hanya memutus kaki ya oke saya pasang dulu ini mode ini ya dengar oh di sini saja lihat di sini saja jadi sekarang saya hubungkan dulu ini di sini ya saya hubungkan ini keadaan mati ya keadaan mati lihat ini keadaan mati atau keadaan tidak diagiri listrik jadi pas saya colok dia akan berhenti sendiri nah ini tandanya kalau saya colokkan baterai ngecas diputus ke Ampli dengan catatan harus ada juga power supply untuk Ampli ya ini saya ini fungsinya ada hanya charger otomatis aki otomatis juta kalau penuh otomatis diputus ke Aki kalau listrik hidup oke nah contoh saya cabut ya saya cabut ini saya cabut ini kan bunyi kan saya colok lagi nah mati ini gitulah jadi pengecasan pun akan normal tidak jadi masalah tidak ada gangguan pengecasannya aki akan stabil jika satu trapo untuk Ampli masalahnya nanti akan kejadian pada saat listrik mati bagaimana kok bisa ya contohnya listrik mati ya kemudian Ampli menguras tenaga baterai sampai kita buatlah kita contohkannya hampir habis kemudian pas listrik hidup pas listrik hidup Ampli akan kerja kemudian sambil ngecas ujung-ujungnya Ampli nya error atau kurang daya ya gitu lah itulah masalahnya jadi saya buatkan seperti ini saja ya cukup cukup simple cuman ini ya nah lagi yang punya ini yang punya gedung wallet cocok ini ini memang untuk gedung wallet ya jadi otomatis ini makanya dua ininya ya ini nanti untuk masuk ke aki ini nanti untuk masuk ke Ampli oke saya cabut lagi kan kita dengar bunyi ini kalau saya cok tunggu mati saya cabut dia terhubung maksudnya kalau listrik mati ya kalau listrik hidup nanti dia akan memutus sendiri ke Ampli dan ke Aki ini caranya seperti ini saja cuman ini ya jadi Ampli kita awet baterai pun awet juga jadi tugas kita nanti hanya mengkontrol air aki nya ya bagi yang pakai aki basah jadi kerjanya seperti ini ini saya tambah kipas juga ya ini saya bikin kipasnya anginnya adap keluar kemudian ini ini lubangnya nah jadi belok dia nanti masuk angin nanti dari sini keluarnya ke sana ini bukan ngebus nah jadi sebenarnya ini cuma menggantikan udara yang di dalam kalau nanti kita bikin adap dalam bisa-bisa nanti kipasnya tepat bertibu ya bisa jadi lengket jadi rusak jadi kalau kayak gini lagianpun kayak buatan-buatan pabrik itu kan menghadap keluar yang gini ya nanti suka oke ya cukup jelas ya itulah cara saya untuk membuat charger aki dan cara kerjanya seperti ini oke sekian dulu video ini jika ada yang bertanya sorry bising ya jika ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar ya saya nanti akan jawab nah jika ada yang mau ingin belajar pun saya siap untuk ngajarin oke yang mau gabung di channel saya silahkan subscribe channel ini klik suka share pun tidak jadi masalah jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya oke sekian dulu video ini saya ucapkan jika saya ada kesalahan mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan 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 saluran siquiera rr silahkan